Saya mau tanya, dengan itu kan selalu jargonnya milenia, apa yang pernah benar-benar lakukan untuk pembangunan di kota Solo ini tentang milenia? Ini kan kita sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga menghadapi era disrupsi. Ini nanti ke depan kita ingin membangun yang namanya kreatif hub, jadi nanti disitu berkumpulnya anak-anak kreatif, bisa mencurahkan ide-ide dan kreatifitasnya, nanti juga kita ajarin hard skill, kita akan menyediakan alat seperti alat sablon, alat obras, mesin jahit. Itu nanti atau yang sudah, maksud saya yang sebelum ini, apa yang pernah Mas Gibran lakukan, sebelum ini, kalau bukan nanti ya, untuk sebelum ini, apa yang Mas Gibran pernah lakukan untuk Solo. Yang sebelum ini, saya kan memulai usaha dari umur 23 tahun Pak, mungkin di media orang tahunya saya cuma jualan martabak Pak, tapi saya ini sebenarnya punya bisnis-bisnis lain Pak, jadi saya selama ini kalau mau dihitung ya pegai saya sudah banyak sekali Pak, ya itu salah satu sumbangsi saya untuk bangsa ini Pak, dan sekarang saya nyemplung ke politik, ya tujuannya biar saya bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi Pak, dan saya tadi bilang masalah kreatif Pak, karena apa? Karena sebelumnya saya pernah berpartisipasi di acara yang namanya Akademi Instagram Pak, dan itu sangat-sangat memaju anak-anak muda untuk bisa meningkatkan rasa kewirausahaan.